Pendekar laknat jelit 6. Telur di ujung tanduk. Pada saat tangan naga terkutuk hampir mencengkeram bau siau liong, tiba-tiba harimau iblis meluncur ke samping saudaranya dan mencekal tangan naga terkutuk. Sudah tentu naga terkutuk terperanjat, tegurnya, dinda, engkau. Harimau iblis tertawa, gerakan naga sakti mencengkeram kanda itu, belum tentu dapat mengenai budak itu. Sekalian orang terkejut mendengar kata-kata itu. Bahkan naga terkutuk pun deliki metuk kepada adiknya itu lalu membentaknya, apakah maksudmu? Hampir ia tak percaya apa yang dikatakan harimau iblis itu. Kata harimau iblis, kemarin tatkala di puncak gerosiong. Nia, aku pernah adu kepandayan dengan dia, tetapi akhirnya ia terlawa menyeringai, akhirnya kami sama-sama terluka. Mendengar itu iblis penakluk dunia dan istrinya, naga terkutuk dan poceng interbeliak kaget. Semua metu tertumpah ke arah siau liong. Benar-benar suatu hal yang mustahil. Tetapi karena mulut harimau iblis sendiri yang mengatakan, mau tak mau harus percaya. Reaksi pertama timbul dari poceng in. Nona pemilik lembah itu kejut girang lalu memegang lengan siau liong dan bertanya lembut, apakah yang dikatakan itu benar? Siau liong mendengus lalu menyurut mundur selangkah, menghindarkan lengannya. Naga terkutuk dan harimau iblis tertawa mengekeh menyaksikan penolakan siau liong. Poceng intertegun. Tanpa menghiraukan ejek tertawa kedua memeg serta sikap siau liong dingin, ia melesat ke samping pemuda itu seraya berseru cemas, Jangan percaya omongan iblis tua itu. Aku memang baru berumur. Ia tak lanjutkan kata-kata melainkan menatap wajah siau liong dan dengan nada meratap ia berkata, Tanpa ku katakan engkau tentu dapat melihat sendiri apakah aku ini mirip dengan wanita yang berumur 40 tahun kembali. Poceng intertawa mengikik tetapi jelas tertawa yang dibuat-buat untuk menutupi rasa malunya. Siau liong terpaksa memandangnya wajah wanita itu. Memang menimbulkan rasa kasihan tetapi pancaran matanya penuh dengan nafsu kecabulan. Memang andai kata naga terkutuk tak membuka rahasianya, Siau liong tentu percaya nona itu masih berumur 20-an tahun. Beberapa saat Siau liong terguguh kehilangan faham. Ia tak tahu bagaimana harus bertindak. Namun ia menyadari bahwa saat itu dirinya berada dalam sarang harimau buas. Juga ia menginsyafiakan beban kewajibannya yang berat. Ia harus menolong mawar putih, merebut kembali separoh bagian dari giyok PWE, menyelamatkan dunia persilatan, membalas dendam dan mencari ibunya. Ia menimang lebih lanjut dalam lembah semi yang penuh dengan perkakas rahasia, musuh lebih menang tempat. Begitu pula jumlah mereka jauh lebih besar. Untuk menghadapi keempat momok itu, jelas bukan hal yang mudah. Demi menyelamatkan kesemuanya itu, terpaksa ia harus bermain sandiwara walaupun sesungguhnya ia muak terhadap wanita itu, namun terpaksa ia memandangnya dengan pandang mata lemah lembut dan mesra. PO CHENG NIN menyambut pandangan itu dengan semangat terbuai-buai. Tiba-tiba ia berkata kepada ibunya, Mah, izinkan kami pergi. Ia terus menarik tangan Siauliong diajak keluar. Tunggu tiba-tiba iblis penakluk dunia membentak. PO CHENG NIN terbeliak. Belum pernah selama ini ayahnya membentaknya sedemikian bengis. Dewi neraka berubah wajahnya dan melengking kepada suaminya, Tolol. Mengapa engkau menakuti anak kita begitu rupa? Plak, iblis penakluk dunia mendebur meja, dengusnya, jika aku terus-menerus menuruti engkau saja. Bukan saja usaha menguasai dunia persilatan akan hancur berantakan. Pun kemungkinan kita akan menelan pahitnya kekalahan seperti 20 tahun berselang itu lagi. Aku, Dewi neraka hunjamkan tongkatnya ke lantai lalu berbangkit, teriaknya, Tolol. Jika banyak tingkah, lebih baik kita berpisah dan bekerja sendiri-sendiri saja. Apa engkau kira aku hanya mengandalkan engkau saja? Habis berkata wanita bengis itu melangkah ke hadapan PO CHENG NIN, ujarnya, tanyalah pada anak itu. Jika dia benar-benar bersungguh hati kepadamu, mari kita berangkat sekarang juga. Mamah akan membawamu pulang ke sepak. Tak perlu kita hiraukan lagi soal harta pusaka dan segala macam kekuasaan dunia persilatan. PO CHENG NIN memandang ibunya dengan penuh rasa syukur. Tetapi pada saat hendak bertanya penegasan kepada si Yau Liyong, tiba-tiba naga terkutuk dan harimau iblis tertawa gelak. Kemudian berserulah harimau iblis dengan suara nyaring, aha, nyata perangai saudara masih belum berubah seperti dahulu. Dan naga terkutuk pun menumpangi, hubungan saudara suami istri berdua yang berkumpul dan berpisah tak menentu itu benar-benar menjadi buah pembicaraan indah dalam dunia persilatan. Hari ini bercerai entah kapan akan bertemu pula. Demikianlah kedua saudara Momok itu bergantian saling memberi komentar. Bukan melerai dan mendamaikan kedua suami istri itu tetapi kebalikannya menyiram minyak pada api kemarahan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka supaya putus hubungan. Seketika berubahlah wajah iblis penakluk dunia, sepasang alisnya yang panjang melekat satu sama lain dan sejenak melirik ke arah kedua tetamunya, cepat ia melesat ke muka Dewi Neraka. Istriku, jangan marah. Hal ini menyangkut kepentingan kita berama. Sekali salah langkah, kita pasti kalah. Oleh karena itu aku perlu berhati-hati. Lalu ia menunjuk Siau. Liuwuk, serunya, budak itu bukan pemuda biasa. Janganlah engkau sampai kena dikelabuhinya. Dewi Neraka mendengus, sampai dimanakah kemampuan seorang anak yang baru berumur belasan tahun itu? Bukankah kalian sendiri yang ketakutan dan menduga yang bukan-bukan? Namun sekalipun mulut mengatakan begitu tetapi diam-diam Dewi Neraka mengingat juga akan keterangan hari mau iblis tentang pertempurannya dengan Siau Leong. Maka ia tak mau ayunkan langkah melainkan masih mengamati Siau Leong dengan teliti. Iblis penakluk dunia paksakan tertawa, munculnya budak itu bersama seorang budak perempuan ke dalam barisan tujuh maut, menandakan bahwa mereka tentu ikut dalam rombongan itheng si imam hidung kerbau itu. Kalau malam gelap, anak buahku tak dapat melihatnya, tetapi, ah, soalnya sederhana sekali, naga terkutuk menyelutuk, kalau saudara tak sampai hati turun tangan kepada menantu yang tercinta, perintahkan orang supaya menyiksa budak perempuan itu. Dia tentu akan mengaku semua. Iblis penakluk dunia alihkan pandang matanya ke arah naga terkutuk, ia tertawa iblis, ah, saudara memang pintar. Tetapi, aku pun memang sudah mempunyai pikiran begitu. Bahkan sebelum saudara datang kemari, aku sudah suruh orang untuk memeriksa budak perempuan itu. Tetapi di luar dugaan, ia berhenti sejenak untuk mengelus jenggotnya yang memanjang sampai ke lutut, lalu melanjutkan, di luar dugaan budak perempuan itu lenyap. Sekalian orang tersentak kaget. Dan yang paling kaget sendiri adalah si Yau Liyong. Kemanakah gerangan mawar putih itu? Naga terkutuk keliarkan biji matanya beberapa kali lalu berkata, tujuh maut itu merupakan barisan yang paling ketat dan rapat. Sampai pun bangsa binatang dan burung tak dapat keluar masuk dalam barisan itu. Maka betapa lihainya kepandayan seseorang, pun tak mungkin dapat masuk keluar menurut sekehendak hatinya. Dia geleng-geleng kepala dan berkata seorang diri, pendekar laknat dan Dewi Ular Kiih sudah terperangkap dalam barisan tujuh maut tetapi dapat melenyapkan diri. Sebagai gantinya dalam barisan itu terdapat tawanan sepasang muda-mudi. Si anak perempuan sudah dimasukkan ke dalam lembah maut tetapi lenyap lagi. Tanda petik. Tiba-tiba ia tertawa keras, Ha, ha, apakah kita titik sedang melihat hantu? Dewi neraka segera gunakan ilmu menyusup suara bertanya kepada iblis penakluk dunia, Tolol, apakah keteranganmu itu sungguh-sungguh? Iblis penakluk dunia kerut kandahi lalu menyahut dengan ilmu menyusup suara juga, sudah tentu sungguh-sungguh. Ia memberi isyarat kicupan matuk kepada istrinya lalu berkata, soal hilangnya budak perempuan yang baru berumur belasah tahun itu tak perlu kita cemaskan. Dan budak laki itu, jika engkau suka, ambillah sebagai menantu. Tetapi menurut hematku, saat ini lembah semi sudah kemasukan seorang tokoh yang sakti. Hilangnya budak perempuan itu merupakan salah satu bukti. Tanda petik. Kembali iblis penakluk dunia berhenti. Diam-diam ia memperhatikan naga terkutuk dan harimau iblis lalu berkatu lagi, situa naga dan harimau itu tamat akan harta pusaka. Dan menghendaki separoh bagian. Sudah tentu di dunia tiada hal yang semurah itu. Sekarang baiklah kita gunakan keserakahan mereka itu untuk mengadu mereka dengan orang sakti yang menyelundup ke dalam lembah ini. Atau kalau perlu, kita dapat gunakan alat-alat rahasia dalam barisan tujuh maut untuk melenyapkan kedua iblis itu. Apakah engkau kira mereka mau tunduk pada perintahmu? Tanya Dewi Neraka. Sahut iblis penakluk dunia dengan gembira, mereka berdua hanya mengandalkan pada kegagahan saja. Jika engkau tak mudah naik pitam dengan gunakan siasat saja mereka tentu suka melakukan perintahku. Dewi Neraka mendengu selain melengking, tolol. Kalau memang bisa, silahkan engkau kerjakan perlu apa aku harus mengadu biru. Percakapan kedua suami istri itu menggunakan ilmu menyusup suara. Dengan begitu lain orang tiada dapat mendengarnya. Hanya bibir mereka yang tampak bergerak-gerak, tetapi sama sekali tak mengeluarkan suara apa-apa. Beberapa saat kemudian, naga terkutuk memekik keras, budak perempuan itu lenyap, tak jadi apa. Kita dapat memeriksa budak laki ini. Habis berkata iblis itu terus tebarkan ke sepuluh jari tangannya. Sekali tubuh bergerak ia gunakan jurus naga sakti mengambil air. Ke sepuluh jari-nya itu mengeluarkan desis angin lalu mencengkeram kedua bahu Siao Leong. Siao Leong benar-benar tak mau bertelahi. Buru-buru ia mundur dua langkah ke samping. Tetapi serangan kedua dari naga terkutuk sudah menyusul. Tanpa menarik pulang. Jari-nya, tiba-tiba di tengah jalan jari-nya itu dirobah dalam jurus menyapu buyar awan. Cengkeraman diganti dengan tabasan. Kedua tangannya susul menyusul menyerang Siao Leong. Melihat calon menantunya diserang seganas itu, Dewi Neraka melengking tajam. Sekali hujamkan tongkat tayak lantai, kepala tongkat yang merupakan tangkal kepala naga, meluncur lepas dari batang dan melayang kelambung naga terkutuk. Serempak dengan itu, kepala naga-naga antongkat itu hidungnya mengeluarkan beberapa lembar kumis sepanjang 15 senti. Kumis itu terbuat daripada kawat baja yang halus dan runcing. Warnanya berkilat ke biru-biruan. Jelas kalau dilumuri racun. Naga terkutuk terkejut sekali dan cepat menarik pulang serangannya seraya menyurut mundur. Dengan demikian terluputlah ia dari bahaya maut. Dewi Neraka tertawa dingin. Sekali gentakan tongkatnya ke lantai, kepala naga itu melayang balik dan ningga pada hulu tongkat lagi. Juga kumis naga yang memancar keluar tadi, segera menyusup masuk pula. Ternyata kepala tongkat yang diukir seperti kepala naga itu, diikat dengan kawat halus yang ulet sekali. Dapat dipijat keluar untuk menyerang musuh. Naga terkutuk tak mau balas menyerang melainkan berseru keras. Apakah benar-benar engkau hendak memusuhi kami berdua saudara? Tetapi Dewi Neraka tak mau menyaut. Sedang iblis penakluk dunia segera mengangkat kedua tangannya. Maafkan, maafkan. Harap saudara berdua jangan mengambil di hati. Kita sedang berunding mengatur siasat. Merah padam selembar muka naga terkutuk. Pada saat ia hendak lampiaskan kemarahannya, tiba-tiba harimau iblis gunakan ilmu menyusup suara mencegahnya. Harap to'ako jangan cari gara-gara. Jika bertempur, mereka menang orang dan tempat. Belum tentu kita menang. Naga terkutuk mendengu selalu menjawab dengan ilmu menyusup suara, apakah adik takut? Harimau iblis tak menghiraukan dan berkata pula, apalagi masih ada budak lelaki itu yang jelas memiliki kepandayan sakti. Menurut pengakuannya dia murid pewaris dari pengemis tengkorak dan sudah memahami ilmu pukulan tai siang-ciang. Pada waktu aku bertanding melawannya, ternyata dia masih memiliki lain ilmu sakti. Tanda petik. Sejenak berhenti ia berkata pula, ilmu saktinya itu, rasanya aku kenal tetapi sampai saat ini masih belum ku ketahui termasuk perguruan mana. Seperti tenaga sakti Moya Konglat daripada Rilyau Huan Gunung Tiansan, tetapipun seperti tenaga Bu Kek Sin Keng dari Pendekar Laknat. Jadi bukan Moya Konglat pun bukan Bu Kek Sin Keng. Tetapi yang jelas, budak itu tentu mempunyai latar belakang yang hebat. Jika dia bersatu dengan suami istri iblis, tentu akan makin menyulitkan kita. Memang diketemukannya sepasang muda-mudi dalam barisan tujuh maut itu tentulah hanya omong kosong dan tentang lenyapnya budak perempuan dalam lembah maut itu, benar-benar juga tak mungkin terjadi. Naga terkutuk mendengarkan dengan termangu. Rupanya ia tak pernah memikir sampai di situ. Setelah termenung sejenak, hari mau iblis melanjutkan lagi, turut pendapatku kita menghadapi dua kemungkinan. Pertama, mungkin Pendekar Laknat dan Dewi Ular Kiih memang sudah bersekutu dengan suami istri iblis itu yet. Hang dan rombongan tokoh-tokoh partai persilatan sudah terjaring dalam perangkap mereka. Tujuan keempat iblis itu tak lain karena hendak menghadapi kita berdua. Kemungkinan kedua, Pendekar Laknat dan Dewi Ular Kiih telah binasa di tangan suami istri iblis itu. Separoh bagian dari giyokt puat pun sudah jatuh ke tangan mereka. Bahwa Pendekar Laknat dan Dewi Ular Kiih terjebak dalam selat buntu tetapi dapat melenyapkan diri, hanyalah cerita karangan kedua suami istri iblis itu saja, suatu siasat untuk menghapus perhatian orang. Harimau iblis sejenak melirik ke arah iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka lalu berkata lagi kepada naga terkurtuk, salah satu dari kedua kemungkinan itu atau kedua-duanya tak mungkin terjadi, tetapi tetap tak menguntungkan bagi kita kakak beradik. Iblis penakluk dunia dan istrinya tahu juga bahwa kedua saudara iblis itu tengah melakukan pembicaraan dengan gunakan ilmu menyusup suara. Tetapi mereka pura-pura tak tahu. Melanjutkan pula percakapan harimau iblis kepada naga terkurtuk, keadaan yang kita hadapi saat ini, betapapun kedua suami istri itu memainkan siasat apa saja, kita tak boleh mengundurkan diri karena ketakutan. Jika kedua suami istri itu benar telah berhasil mendapat kitab pusaka peninggalan Tio Sam Hong, mereka tentu takkan membiarkan kita berdua hidup di dunia. Maka kalau hari ini kita tak membereskan mereka, kelak tentu akan lebih sukar lagi. Benar dengus naga terkutuk. Ia merenung sesaat lalu berkata pula, karena aku tak dapat mengawasi siasat mereka, harap adik yang waspadat terhadap gerak-gerik mereka. Harimau iblis mengangguk, kemudian ia berpaling ke arah kedua suami istri iblis memberi hormat seraya berseru, karena tengah merundingkan urusan pribadi maka kami telah bercakap-cakap dengan ilmu menyusup suara. Harap saudara berdua jangan salah faham. Iblis penakluk dunia hanya ganda tertawa mengiakan. Lalu ia menanyakan pendapat kedua kakak beradik itu mengenai situasi yang dibadapi saat itu. Kami berdua saudara termasuk orang bodoh. Sudah tentu kami hanya menurut keputusan saudara saja. Kami bersedia membantu sahut harimau iblis. Ah, saudara keliwat merendah diri, kata iblis penakluk dunia. Sejenak keliarkan mata, berkatalah ia, peristiwa lenyapnya pendekar laknat dan Dewi Ular Kiih dari barisan tujuh maut itu adalah berdasar laporan dari anak buahku. Aku sendiri belum memeriksa hal itu, ia melirik ke arah. Harimau iblis dan naga terkutuk lalu melanjutkan, kami berdua suami istri hendak menyelidiki barisan tujuh maut, saudara berdua. Sudah tentu kami akan ikut juga cepat-cepat harimau iblis menukas. Diam-diam iblis penakluk dunia terkejut mendengar pernyataan itu. Ia merasa heran kalau kedua kakak beradik itu tak tahu bahwa dalam barisan tujuh maut penuh dilengkapi dengan alat rahasia dan jebakan-jebakan yang berbahaya. Namun ia menghapus rasa herannya dengan mengulung senyum dan menganggukan kepala. Lalu bertepuk tangan tiga kali. Dari luar gedung masuklah enam belas orang laki-laki perempuan menghadap dan memberi hormat kepada iblis penakluk dunia. Mereka mengenakan pakaian ringkas dan menyelinap senjata. Lekas beritahukan kepada Soh Bengkisu bahwa aku beramai-ramai hendak memeriksa ke dalam barisan tujuh maut. Sepasang lelaki dan perempuan memberi hormat lalu melangkah keluar. Yang lain-lain segera berbaris pada kedua tepi pintu. Iblis penakluk dunia segera mempersilahkan kedua tetamunya ikut naga terkutuk melirik ke arah harimau iblis. Dengan pandang penuh kesangsian. Harimau iblis tertawa gelak-gelak, ah, sebagai tetamu, aku tak boleh berlaku kurang hormat terhadap tuan rumah. Silahkan saudara berjalan lebih dulu. Iblis penakluk dunia tertawa hambar. Diam-diam ia menertawakan kedua tetamunya itu. Sekalipun mereka mempunyai rencana bagaimana, pun takkan terlepas dari genggamannya. Maka ia memberi isyarat kicupan matuk kepada istrinya. Dan kedua suami istri lalu melangkah keluar. Pada saat keempat durjana itu sedang siapkan rencana masing-masing secara diam-diam, adalah Syauliong tetap mengawasi gerak-gerik mereka dengan tak ajuh. Diam-diam ia sudah dapat menyelami apa isi hati keempat orang itu. Pikirnya, asal keempat iblis itu masing-masing mempunyai kecurigaan dan saling tak percaya, ia tentu mendapat kelonggaran dan kesempatan untuk mengadu domba mereka. Setelah keempat iblis itu pergi, buru-buru Syauliong bermain sandiwara. Dengan mesra ia menarik tangan Po Cheng-in dan membisiki ke dekat telinganya, Hayo, kita ikut melihat juga. Melihat Syauliong begitu mesra kepadanya, Po Cheng-in menjadi lupa daratan. Setelah memberi tatapan matu yang penuh arti, tanpa banyak pikir lagi ia segera menggandeng tangan Syauliong dan melangkah keluar untuk mengikuti gerak-gerik keempat iblis itu. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka berhenti dan berpaling. Ketika melihat anak perempuannya bergandengan tangan Syauliong, mereka tersenyum lalu melanjutkan perjalanan lagi. Harimau iblis dan naga terkutuk berjalan di belakang sendiri seolah-olah tanpa disengaja naga terkutuk berjalan di samping Po Cheng-in jaraknya hanya lebih kurang setengah meter sehingga jika mengulurkan tangan tentu dapat mencapai. Syauliong sudah siap siaga menghadapi keempat iblis itu. Diam-diam dia sudah membentengi tubuhnya dengan saluran buk keksin keng. Maka tenang-tenang saja ia mengikuti di belakang mereka. Memang bangunan dalam lembah semi itu dicipta sedemikian hebat. Jalanan di tengah halaman berbelak-belok. Loh Giktia atau pagoda termpat beristirahat penuh bertaburan di sana-sini. Bangunan pada setiap tempat selalu disusun menurut bentuk Pat Kwa dan Kyokong. Bahkan setiap pohon dan setiap batang bunga pun ditanam menurut aturan barisan. Selama berjalan itu diam-diam Syauliong memperhatikan dan mencatat dalam hati semua yang dilihatnya. Tetapi ternyata kedua suami istri iblis itu sengaja berjalan berputar-putar kian kemari sehingga sesudah delapan kali membelok, sukar bagi orang untuk mengenal arah lagi. Kira-kira sepeminum teh lamanya, tibalah mereka di mulut sebuah selat lembah yang sempit. Iblis penakluk dunia berhenti. Sambil tertawa ia menerangkan, itulah mulut lembah maut. Di dalamnya penuh dengan berbagai perkokas rahasia. Sekali salah langkah, sukar dibayangkan akibatnya. Memandang ke arah kedua saudara iblis, ia berkata pula, misalnya kalau keliru melangkah ke pintu mati, tentu akan terjerumus ke dalam liang dan pasti akan hancur lebur. Aku sendiri pun tak berdaya menolong. Saudara berdua hendaknya ikut saja di belakang kami, jangan bergerak sembarangan. Jelas ucapan iblis penakluk dunia mengandung ancaman untuk menakuti hati orang. Harimau iblis tertawa gelap, serunya, jangan khawatir, andai kata kami sampai mengalami nasib sial keluar menginjak tempat maut pun takkan meminta ganti jiwa kepada saudara berdua. Iblis penakluk dunia tertawa sinis lalu melanjutkan berjalan lagi. Harimau iblis pun memberi isyarat metu kepada saudaranya. Mereka tetap berjalan di belakang pocenin dengan mengambil jarak dekat. Belasan anak buah lembah yang terdiri dari lelaki dan perempuan dan bersenjata pedang tadi, bertindak sebagai pelopor di muka. Begitu masuk ke dalam selat, mereka berjalan pelahan-lahan dan tak henti-hentinya menggerakkan tubuh ke kanan dan kiri. Mirip seperti kupu-kupu yang berterbangan menerobos gerumbul bunga. Selama memperhatikan keadaan tempat yang dilaluinya itu, diam-diam si Olyong heran juga. Jelas semalam ketika bersama Mawar Putih, ia dikejar suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka masuk ke dalam selat lembah itu, di situ terdapat sebuah telaga yang besar. Tetapi mengapa saat ini ia tak melihat telaga itu lagi? Heran, adakah iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka itu mempunyai ilmu untuk memindah gunung dan menyingkirkan laut? Tak berapa lama rombongan itu telah keluar dari jalanan selat yang sempit. Kini mereka berhadapan dengan sebuah tanah lapang yang luas. Tanah lapang yang merupakan tanah rendah mirip seperti dasar sumur. Kedua barisan pelorur lembah semi itu, tiba-tiba cepatkan langkahnya menuju ke kaki batu karang di sebelah bawah. Kemudian mereka lalu menyusup ke dalam gerombol pohon. Kini barulah si Olyong mengetahui jelas bahwa jalan keluar dari lembah tujuh maut itu bukan hanya satu saja. Kemarin ia datang dan masuk dari salah sebuah jalan. Tampak hutan pohon si Olyong itu berada di tengah tanah lapang. Tetapi ia tak dapat menentukan arahnya yang tepat. Keenamlas barisan lelaki perempuan dari lembah semi tadi muncul dari tempat masing dalam gerombol semak sambil mencekal bendera warna hijau yang dilambaikan ke arah kiri. Setelah itu mereka menyelingap bersembunyi lagi. Dari empat penjuru kaki karang, sayup-sayup terdengar suara menderup lahan dan menyusul mulailah kabut tipis bertebaran keluar. Tak berapa lama ketujuh gua dan sekeliling penjuru segera tertutup kabut. Apakah maksud saudara tanya hari mau iblis kepada tuan rumah? Iblis penakluk dunia tertawa, agar barisan tujuh maut tetap aktif. Menjaga kemungkinan musuh menyusup kemari. Hari mau iblis tertawa keras, bagus saudara sungguh cermat sekali. Iblis penakluk dunia saling berpandang matu dengan istrinya lalu mereka melangkah ke arah hutan. Begitu masuk ke dalam hutan, iblis penakluk dunia berhenti dan memandang kesekeliling sesaat kemudian ia. Berkata kepada kedua tetamunya, barisan tujuh maut itu diciptakan oleh seorang ciampuoy yang sakti. Lebih dari setahun lamanya barulah aku dapat mempelajari rahasia-sia perubahan dalam barisan itu. Sungguh suatu ciptaan yang luar biasa hebatnya. Habis berkata ia lekatkan pandang matu kepada hari mau iblis, lalu katanya, sayang barisan hebat ini sudah berpuluh tahun tak pernah digunakan. Kecuali kemarin malam itu, barulah barisan itu bekerja untuk menangkap rombongan etheng si hidung kerbau. Sejak ini, tanda petik. Tanpa menunggu tuan rumah menyelesaikan kata-katanya, hari mau iblis cepat menukas dengan tertawa nyaring. Nadanya ngeri menusuk telinga, tak ubah seperti raung singa kelaparan sehingga daun-daun dalam hutan itu bergetaran. Cukup lama tertawa, barulah ia berhenti. Serunya, sayang karena barisan itu sudah lama tak digunakan, kemungkinan tentu tak begitu lancar. Kalau tidak, tentu tak mungkin pendekar laknat dan dewi ular kiih serta budak perempuan baju putih itu dapat melenyapkan diri. Iblis penakluk dunia tahu bahwa harimau iblis sedang berusaha untuk membakar hatinya. Merahlah selebar muka iblis itu. Sinar matanya mulai memancarkan sinar pembunuhan. Beberapa saat kemudian, wajah iblis penakluk dunia itu mulai tenang lagi. Ia tertawa seram, barisan tujuh maut mempunyai tujuh puluh dua perubahan. Asal masuk ke dalam selat, berarti sudah masuk perangkap. Sekalipun faham akan ilmu Goheng, Pat Kwa dan Kyo Kiong, tetap tak mungkin dapat keluar dari barisan itu. Seketika berubahlah wajah harimau iblis, serunya, maksud saudara hendak mengatakan bahwa kami berdua saudara saat ini pun sudah masuk dalam perangkap? Iblis penakluk dunia tertawa, saudara berdua sedang menjadi sekutu kami. Menguasai dunia persilatan dan menikmati harta karun yang tak ternilai harganya itu sudah tentu kami tak mempunyai maksud hendak mencelakai saudara berdua. Harimau iblis balas tertawa dengan nada dingin, em-em sesungguhnya kami berdua ini sudah tak berguna lagi. Adakah saudara masih tetap hendak mengajak kami kerjasama dan membagi rata harta karun itu? Iblis penakluk dunia tertawa keras, ah, jangan memikirkan yang bukan-bukan. Saat ini, tanda petik. Ithang dan rombongan orang gagah sudah masuk dalam perangkap. Dewasa ini dunia persilatan tentu memerlukan seorang pemimpin. Kalau pendekar laknat dan Dewi Ular Kiip pun sudah jatuh ke dalam tangan saudara, tentulah harta karun yang dapat dibelikan sebuah negara itu, mudah engkau dapatkan. Dapat menguasai dunia persilatan dan memperoleh harta karun yang berlimpah-limpah. Berhenti sejenak ia melanjutkan pula, masakan saudara masih rela membagi rejeki dengan lain orang lagi? Dewi neraka getarkan tongkat berkepala naga, lalu berteriak sengit, kalian sungguh cerdik sekali. Namun seperti tak tersinggung oleh sindiran tajam dari wanita iblis itu, harimau iblis berseru pula, jika tak pintar, kami berdua tentu tak berani masuk mencari kematian ke dalam barisan ini. Harimau iblis menutup kata-katanya dengan tersenyum. Sepintas pandang seperti orang yang sudah yakin pada dirinya. Iblis penakluk dunia kerutkan alis. Setelah keliarkan pandang matuk ke sekeliling, ia melangkah ke tengah naga terkutuk dengan pochengen. Ia memandang ke lain tempat seolah-olah tak mengacuhkan pochengen. Melihat tindakan tuan rumah itu, diam-diam harimau iblis memberi isyarat matuk kepada kakaknya, naga terkutuk. Naga terkutuk tersenyum tetapi tak berkata apa-apa. Pada saat iblis penakluk dunia akan tiba di tengah-tengah pochengen dengan dirinya, tiba-tiba naga terkutuk menggembor keras dan dengan sebuah jurus naga sakti mencengkeram dengan secepat kilat tangan kanannya menyambar si kulengan kiri dari pochengen. Saat itu pochengen sedang terbuai dalam lamunan asmara. Tangan kinannya mencekal tangan kanan siyaulion ngerat-erat. Seolah-olah ia takut kehilangan pemuda itu. Nona pemilik lembah itu benar-benar sedang dimabuk ke payang sehingga lupalah ia akan keadaan saat itu. Hampir ia tak mengetahui serangan mendadak dari naga terkutuk itu. Barulah setelah pergelangan tangannya tercengkeram, ia tersadar kaget. Ayah buru-buru ia salurkan tenaga sakti. Tai kek bui sin keng ke lengan kiri untuk menolak serangan orang. Tetapi tenaga dalam naga terkutuk itu hebat sekali. Dan memang rencananya, ia hendak mencekal pochengen untuk dijadikan sandra sebagai alat penekan ibies penakluk dunia dan dewi neraka. Oleh karena itu maka ia harus dapat menguasai pochengen. Dengan tertawa dingin, ia tambahkan tenaga dalam ketangannya. Pochengen rasakan tangannya seperti terjepit kait baja. Tenaga sakti tai kek bui sin keng yang dipancarkan itu, bukan saja tak mampu menghalau tenaga lawan, bahkan malah terdesak masuk kembali dan hampir menyerang jatungnya. Seketika ia rasakan lengan kirinya seperti patah, wajahnya pucat, gerahamnya mengerap kencang dan meringislah ia hendak menangis. Lepaskan teriak dewi neraka seraya gentakan tongkatnya. Naga terkutuk memandang ke lain jurusan, sahutnya, asal berani maju selangkah lagi, urat jantung puterimu tentu akan kuremukan. Dewi neraka mengerenyutkan gigi seperti hendak menelan si naga terkutuk. Tetapi apa daya, ia terpaksa harus menurut perintah orang. Iblis penakluk dunia tertawa-tawar, tindakan saudara itu tentu saudara anggap pintar. Tetapi sesungguhnya tolol sekali. Hari mau iblis tertawa mengejek, ah, tujuan saudara kan hanya menguasai dunia persilatan dan mendapat harta karun. Masakan saudara ingat akan putri saudara. Asal sudah. Mendapat tujuan yang saudara cita-citakan, peduli apa dengan yang lain-lain hal. Hanya saja. Ia berhenti sejenak untuk beralih memandang dewi neraka, serunya pula, tetapi berbeda dengan nyonya. Tentulah lebih mencintai anak daripada segala kekuasaan dan kekayaan, bukan? Dewi neraka tertegun. Buru-buru ia berseru kepada suaminya, tolol. Jika engkau neka turun tangan dan sampai menyebabkan jiwa anak kita celaka aku tentu akan mengadu jiwa denganmu. Ternyata hari mau iblis sudah dapat menyelami hubungan antara kedua suami istri itu. Dewi neraka amat mencintai. Sekali anaknya. Diperhitungkan wanita itu tentu lebih sayang anak daripada segala apa di dunia. Psikologi atau perasaan hati wanita itu dapat dimanfaatkan oleh hari mau iblis. Ia suruh naga terkutuk membekuk pocenin agar dapat dijadikan alat penekan kedua suami istri iblis itu. Iblis penakluk dunia melamaikan tangannya, jangan khawatir istriku. Kutanggung anak kita tentu takkan menderita apa-apa. Ia menutup kata-kata sambil mengangkat jari ke atas. Serangkum api merah segera meluncur ke udara. Hari mau iblis tertegun, teriaknya, hai, jangan main gila di hadapanku. Ketahuilah. Ah, harap saudara jangan banyak curiga, iblis penakluk dunia tertawa, aku hanya memberi perintah kepada anak buah barisan supaya melakukan penyelidikan yang lebih cermat lagi. Tanda petik. Sejenak keliarkan mata, ia melanjutkan, terus terangku beritahukan kepada saudara bahwa saudara berdua memang sudah masuk ke dalam barisan tujuh maut dengan kera dan siasat apapun, jangan harap saudara dapat menghindar. Tetapi paling tidak juga akan bersama mati dengan puterimu tukas naga terkutuk. Tetapi acuh tak acuh iblis penakluk dunia mengurut jenggotnya yang panjang dan berkata pula, sesungguhnya aku tak mengandung sikap bermusuhan dengan saudara. Paling tidak dalam saat kita perlu bekerjasama untuk menghadapi musuh yang sakti. Hari mau iblis tertawa, sudahlah, jangan banyak bermain lidah, kami berdua tiada waktu mendengarkan lekas beritahukan apa yang sesungguhnya telah terjadi. Apakah pendekar laknat itu bersekongkol dengan kalian berdua atau memang benar-benar sudah mati dalam barisan tujuh maut? Dimanakah sekarang giyok PWE yang separoh bagian itu? Wajah iblis penakluk dunia mengerut gelap, sahutnya, jika saudara tetap tak mau percaya, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Pendekar laknat dan wanita Kia itu benar-benar memang telah tertangkap dalam barisan tujuh maut, tetapi mereka dapat melenyapkan diri tanpa meninggalkan suatu jejak apapun juga. Berhenti sejenak, ia melanjutkan, setelah menghilang selama 20 tahun, pendekar laknat memang makin tinggi ilmu kesaktiannya. Berapa kali mengadu kepandayan, kami berdua suami istri hampir celaka di tangannya. Tetapi jika dia dan Kia mampu menghilang dari barisan tujuh maut aku benar-benar tak percaya sama sekali. Taruh kata mereka mempunyai sayap dapat terbang, pun tentu tetap diketahui oleh anak buah barisan. Oleh karena itu, wajah iblis itu makin berubah gelap, berani pastikan bahwa dalam barisan tujuh maut ini tentu sudah kedatangan lagi seorang sakti yang luar biasa. Bermula kedua saudara harimau dan naga hanya tertawa sinis. Tetapi demi melihat sikap iblis penakluk dunia begitu bersungguh-sungguh, tergeraklah hati mereka. Naga terkutuk mendengus, lalu siapakah kiranya orang yang menyelundup ke dalam barisan tujuh maut itu? Dan tanpa menunggu jawaban iblis penakluk dunia, ia melanjutkan lagi, apakah tidak mungkin paderi Liao Hoan dari gunung Tian San atau Kiu Tiong Beng si manusia? Aneh dari Pak Chiang atau sepasang imam dari gunung Mo San, atau empat manusia buruk dari gunung Im San. Iblis penakluk dunia berturut-turut gelengkan kepala. Orang-orang itu adalah tokoh-tokoh aneh yang sakti pada jaman ini. Mereka telah mencapai tataran yang tinggi sekali. Tetapi kalau mereka dapat keluar masuk ke dalam barisan tujuh maut tanpa diketahui orang, benar-benar tak mungkin. Hampir saja si Yau Liyong tertawa geli mendengar percakapan mereka. Betapa tidak, kalau mereka tahu bahwa yang menjadi pendekar laknat dan kiibukan lain adalah dirinya dan mawar putih bukankah mereka akan ditelan bulat-bulat oleh kawanan iblis durjana itu? Tetapi ketika teringat akan mawar putih yang nasibnya belum ketahuan, seketika hatinya pilu dan rawan. Ia gelisah sekali. Jika budak perempuan baju putih itu benar-benar lenyap seperti yang dikatakan iblis penakluk dunia, jelas kalau mawar putih sudah lolos dari barisan tujuh maut. Lalu kemanakah nanti ia hendak mencari darah itu? Saat itu kabut dari keempat dinding karang makin tebal dan mulai merembes ke tengah. Persis seperti kemarin malam ketika si Yau Liyong berada di situ. Metu si naga terkutuk tak henti-hentinya berkeliaran memperhatikan keadaan kesekeliing. Sedang tangan kanannya tetap mencengkeram bahu kanan pochengin raterat. Sementara tangan kiri nona itu menggandeng tangan kanan si Yau Liyong, sehingga mereka saling gandeng-menggandeng tangan. Tetapi pochengin tenang-tenang saja. Rupanya ia sudah dapat menangkap isyarat kedua orang tuanya supaya tak usah berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman naga terkutuk. Dewi neraka bersiap-siap dengan tongkat kepala ular naganya. Ia memandang lekat-lekat ke arah naga terkutuk. Bagaikan seekor burung Raja Wali yang menunggu saat-saat si ular naga lengah mencengkeram korbannya. Iblis penakluk dunia kebalikannya malah memandang kian kemari dengan sikap acuh-ta'acuh. Seolah-olah seperti menunggu sesuatu dari lingkaran kabut tebal itu. Suasana tampak sunyi. Rupanya harimau iblis tergerak hatinya mendengar kata-kata iblis penakluk dunia tadi. Matanya bergantian memandang iblis penakluk dunia dan Dewi neraka. Sekonyong-konyong dari jauh terdengar beberapa suita nyaring. Dan sayup-sayup dari dalam kabut tebal itu meluncur tiga larik sinar api berwarna hijau ke biru-biruan ke atas angkasa. Diperkirakan, api itu tentu berasal dari tengah dinding karang yang terpisah satu otomba lebih jaraknya. Apakah sudah ada hasil dari penyelidikan anak buah saudara tanya harimau iblis? Iblis penakluk dunia gelengkan kepala, aneh, masih belum ketemu apa-apa, tiba-tiba ia menunduk kepala dan berjalan beberapa langkah lalu berhenti. Memandang ke arah naga terkutuk dan harimau iblis, ia berkata pula, sudah tiga kali menyelidiki, hasilnya tak menemukan apa-apa. Baik pendekar laknet, kiih, budak perempuan baju putih dan lain-lain orang yang diduga menyelundup ke dalam barisan itu. Naga terkutuk dan harimau iblis saling berpandangan dengan heran. Kedua saudara itu benar bingung menghadapi gerak-gerik iblis penakluk dunia yang sukar diraba itu. Sesaat kedua saudara itu kehilangan faham. Tetapi mereka tetap tak lepaskan pendirian semula. Asal masih dapat menguasai Po Cheng In, bagaimanapun kedua suami istri iblis itu hendak bermain siasat, tentu tetap dapat diatasi. Iblis penakluk dunia berjalan lagi. Tiba-tiba ia lontarkan pertandaan api lagi. Api itu terbuat daripada bahan fosporus sehingga sinarnya amat kuat sekali. Paling tidak tentu dapat dilihat sampai jarak satuli jauhnya. Timbul pula kecurigaan harimau iblis terhadap gerak-gerik tuan rumah. Cepat ia berseru menegur, apalagi itu? Tawar-tawar saja iblis penakluk dunia memandang harimau iblis. Dan berkatalah ia tanpa menyinggung pertanyaan tadi, kini setelah jelas tiada orang yang menyusup ke dalam barisan tujuh maut, untuk sementara waktu ini tak perlu keminta bantuan saudara berdua. Lebih dahulu kami suami istri mengaturkan terima kasih kepada saudara berdua. Harimau iblis dan naga terkutuk terbeliak kaget. Sepasang macu harimau iblis yang bundar besar, melingkar-lingkar memandang iblis penakluk dunia lalu mementak keras, jangan main gila di hadapanku. Lalu beralih memandang Dewi Neraka, ia mengancam, awas, jiwa puterimu yang engkau sayangi itu. Di luar dugaan, Dewi Neraka tak menghiraukan ancamannya. Ia tetap lekatkan pandang matanya kepada naga terkutuk. Sejenak berhenti, iblis penakluk dunia berkata pula, sesungguhnya cita-citaku hanyalah untuk mendapat harta pusaka itu dan menguasai dunia persilatan. Walaupun nit heng dan rombongannya sudah terperangkap ke dalam barisan tujuh maut, tetapi si pendekar laknat itu masih belum ketahuan jejaknya. Rasanya jalan untuk mencapai cita-cita itu masih banyak rintangannya. Ia menghela nafas lalu memandang ke arah harimau iblis, saudara berdua memiliki ilmu kesaktian yang jarang tandingannya. Maka kami hendak mengadakan hubungan kerjasama dengan saudara dalam jarak waktu yang lama. Setelah mendapat harta pusaka dan menguasai dunia persilatan. Yang penting bagaimanakah sikap saudara dalam kerjasama itu, karena tak sabar mendengar bicara orang yang berbelit-belit, harimau iblis cepat menukas. Iblis penakluk dunia tertawa gelak-gelak serunya, bukan aku segan kerjasama itu, melainkan yang kuminta janganlah saudara terlalu memperhitungkan balas jasa dan janganlah menanyakan sebab-sebabnya. Lakukanlah perintah kami tanpa syarat. Naga terkutuk dan harimau iblis terbeliat. Ngacol! Jangan bicara ngelantur teriak kedua saudara itu serempak. Iblis penakluk dunia hanya ganda tersenyum, tiba-tiba ia berputar tubuh terus melangkah pergi. Kedua saudara naga dan harimau itu benar-benar tak mengerti apa yang sedang dilakukan tuan rumah. Naga terkutuk segera memperkeras cekalan tangannya pada lengan Po Cheng In. Ayah Po Cheng In mengerang kesakitan namun terpaksa. Ditahannya juga ia berpaling memandang Xiao Leong dengan sinar mengharap. Xiao Leong memang sedang menunggu suatu peluang yang baik. Oleh karena ia juga tak mengerti apa yang terkandung dalam ucapan iblis penakluk dunia, maka sampai saat itu ia beium berani bertindak. Tiba-tiba bau harum berhembus ke tempat situ dan berserulah harimau iblis. Huh, apakah ini? Masakan saudara tak mengetahui bahwa sepanjang tahun lembah ini selalu berada dalam suasana musim semi. Pabila angin berhembus, tentu mengantar bau bunga yang harum membuai semangat orang. Setelah menyedot bau itu sejenak, berubahlah seketika wajah harimau iblis dan segera ia menggembor marah, aku tak tahan lagi melihat permainan ini. Koma ia berpaling kepada. Naga terkutuk dan suruh memaksa Po Cheng In berjalan menunjukkan jalan keluar dari situ. Naga terkutuk pun menyadari sesuatu yang tak menguntangkan. Maka cepat ia menyeret Po Cheng In supaya berjalan. Karena tangan nona itu masih tetap mencekal tangan Xiao Leong maka Xiao Leong pun ikut terseret bangun. Melihat naga terkutuk dan harimau iblis sudah mulai bertindak dan mengingat bahwa bau harum itu tentu mengandung obat dius, Xiao Leong mengambil putusan untuk turun tangan saat itu juga. Sekali kaki mengisar, ia segera membentak naga terkutuk, lepas. Naga terkutuk tertegun, bentaknya, ho, budak, apakah engkau juga sudah bosan hidup? Xiao Leong tertawa keras. Nadanya laksana guntur berkumandang di tengah musim semi. Naga terkutuk terbeliak kaget sekali. Dari nada tertawanya, jelas diketahui bahwa pemuda itu memiliki tenaga dalam yang sakti. Mendengar tertawa itu, cepat-cepat harimau iblis memberi peringatan kepada saudaranya, Awas, budak itu. Tetapi peringatannya itu sudah terlambat datangnya. Pada saat naga terkutuk masih terpukau, Xiao Leong sudah segera pancarkan tenaga saktinya ke tubuh Po Cheng In. Setitikpun naga terkutuk tak mimpi bahwa pemuda yang baru berumur belasan tahun itu, mampu menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu Po Cheng In menolak tekanan tangan naga terkutuk. Seketika naga terkutuk rasakan tangannya yang mencengkeram lengan Po Cheng In itu seperti dilanda oleh gelombang tenaga sakti yang dasyat sehingga tangannya terasa linu kesemutan dan lemah lunglai. Po Cheng In pun mengetahui peristiwa itu. Ia rasakan tubuhnya dilanda oleh arus tenaga sakti dan tahu-tahu dilihatnya naga terkutuk menarik pulang cengkeramannya. Nona itu kejut-kejut girang. Tanpa menyanyiakan kesempatan lagi, ia segera mendorong iblis itu. Karena naga terkutuk sedang terpukau oleh peristiwa yang mengejutkan tadi, ia tak sempat lagi mengerahkan tenaga dalam untuk menolak dorongan Po Cheng In. Maka terhuyung-huyunglah iblis itu sampai beberapa langkah jauhnya. Melihat itu dengan meraung keras. Harimau iblis segera menyerbu. Tetapi Dewi Neraka yang sejak tadi sudah siap siaga, cepat menghantamkan tongkatnya ke arah Harimau iblis. Harimau iblis terpaksa berputar menghindarkan diri. Tetapi Dewi Neraka tak mau berhenti. Dengan mengukuk seram seperti seekor burung hantu, wanita tua itu putar tongkatnya membabat perut Harimau iblis. Sementara naga terkutuk, setelah menyalurkan tenaga dalam, tangannya yang kesakitan tadi sudah pulih kembali. Lalu ia gunakan jurus naga sakti bermain di air, menyerang Po Cheng In dengan kalap. Iblis penakluk dunia tertawa mengekeh. Begitu tangan naga terkutuk hendak menyambar lengan Po Cheng In, iblis penakluk dunia segera menyongsong dengan sebuah hantaman. Naga terkutuk terpaksa hentikan serangan untuk turun ke tanah seraya dorongkan kedua tangan menyambut pukulan iblis penakluk dunia. Boom terdengar letupan keras dan keduanya masing. Masing menyurut mundur tiga langkah. Saat itu pecahlah pertempuran teru antara sepasang suami istri lawan sepasang saudara. Angin pukulan mereka menderu-deru memancarkan sambaran dasyat. Mereka bertempur amat sengit sehingga sukar dikenal ciri-ciri orangnya. Siauliong mengawasi pertempuran keempat iblis dengan tersenyum dingin. Sementara kabut yang bertebaran dari empat penjuru karang makin tebal. Kecuali di luar hutan, di gelanggang pertempuran itu terbungkus oleh kabut tebal sehingga sejauh dua meter saja, orang tak dapat melihat apa-apa lagi. Bau wangi dari kabut itu makin keras juga. Tiba-tiba Siauliong rasakan kepalanya agak pening. Ia terkejut dan buru-buru salurkan tenaga dalam untuk melindungi diri. Sekalipun sudah bebas dari cengkeraman naga terkutuk namun Pocengin tetap merasakan lengan kirinya tak dapat diangkat ke atas. Lentuk dan lunglai. Tentulah naga terkutuk telah gunakan tenaga untuk mencengkeram lengan nona itu sampai patah. Ia bahagia sekali karena merasa telah diurut-urut oleh Siauliong. Tetapi ketika melirik, dilihatnya pemuda itu tengah memandang kesekeliling penjuru. Sedikit pun tak mengacuhkan dirinya. Diam-diam nona itu heran atas sikap pemuda itu. Aneh, benar-benar aneh. Setempo ia merasa Siauliong menyambut cintanya. Tetapi setempo ia dapatkan pemuda itu bersikap dingin padanya. Sejenak menghela nafas, ia gerak-gerakan lengannya bekas yang dicengkeram naga terkutuk tadi. Setelah terasa agak baik, barulah ia menghampiri ke samping Siauliong dan menegurnya dengan mesra, engkoh liong. Siauliong terpaksa berpaling, mengapa, habis mengucap, hatinya terasa amat muak. Dengan pancaran metu yang berkilat-kilat, Po Cheng In memandang Siauliong lalu berseru, hatimu amat ganas benar. Siauliong tertegun. Tetapi saat itu ia sedang menimang-nimang tindakan yang akan dilakukan setelah pertempuran di antara keempat iblis itu selesai. Maka acuh tak acuh, ia hanya menjawab singkat saja, benarkah begitu? Po Cheng In berkata pula, ternyata engkau memiliki ilmu kepandayan yang begitu sakti. Tetapi mengapa engkau tak lekas menolong aku dan membiarkan diriku disiksa sampai setengah hari oleh iblis terkutuk itu? Siauliong kerutkan alis, setiap tindakan harus disesuaikan dengan saat dan keadaan, jika tidak mungkin akan. Runyam. Sekalipun mulut menjawab Po Cheng In tetapi metu Siauliong terus memperhatikan lekat-lekat pada jalannya pertempuran keempat iblis itu. Dengan geram Po Cheng In ulurkan lengan kirinya ke muka Siauliong, nih, lihatlah. Siauliong terpaksa memandangnya juga lalu paksakan diri bertanya, apa masih sakit? Po Cheng In tempelkan tubuhnya ke bahu Siauliong dan menyahut dengan manja, sakitnya hampir tak tertahan lagi, lho. Siauliong hanya mendengus, sayang saat ini aku tak membawa obat maka tak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba Po Cheng In menarik pulang lengannya dan tertawa mengikik, tak apa, aku sudah membawa obat sendiri. Tetapi obat itu harus dimakan kita berdua. Siauliong terbeliat. Baru hendak membuka mulut tiba-tiba ia rasakan darahnya bergolak keras. Metu berpudar-pudar dan hampir ia rubuh. Saat itu Po Cheng In sudah mengeluarkan sebuah botol kecil dari bahan kumala dan menuang dua butir pil berwarna merah darah. Yang sebutir ditelannya dan yang sebutir disusupkan ke tangan Siauliong serunya, lekas telanlah. Siauliong cepat dapat menduga bahwa pil ilu tentulah sebuah obat anti racun. Maka tanpa beraya lagi terus menelannya. Pil itu pahit rasanya tetapi setelah masuk ke kerongkongan, terasa menyegarkan tubuh. Rasa pusing dan darah yang bergolak tadi, pun segera lenyap. Saat itu pertempuran antara suami-isteri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka lawan harimau iblis dan naga terkutuk kuatir akan alat-alat rahasia dalam barisan tujuh maut. Maka keduanya bertempur dengan hati-hati dan sejengkal pun tak mau keluar dari hutan Siong itu. Tetapi suami-isteri Dewi Neraka dan iblis penakluk dunia pun tak dapat berbuat apa-apa terhadap kedua lawannya itu. Poceng yang masih menyandarkan tubuhnya ke bahu Siauliong, tiba-tiba menunjuk ke arah gelanggang pertempuran dan tertawa, naga dan harimau kedua iblis itu sudah tamat riwayatnya. Siauliong terkejut. Ketika memperhatikan, memang kuda-kuda kaki kedua iblis itu sudah terhuyung-huyung tak mantap lagi. Begitu pula jurus serangannya sudah tak bertenaga lagi. Jelas mereka tentu akan remuk di tangan iblis penakluk dunia dan istrinya. Siauliong terkesiap. Ia tahu bahwa kedua iblis itu terkena kabut beracun. Kalau tidak tak mungkin begitu keadaannya. Bermula ia kira kepandaian iblis bersaudara itu seimbang dengan suami-istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Jika kedua pihak bertempur kedua-duanya tentu akan menderita luka. Walaupun karena menang tempat dan orang, tuan, rumah dapat mengalahkan tetamunya tetapi paling tidak pihak tetamu pun tentu dapat membuat iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka terluka parah. Tetapi tak terduga ternyata iblis penakluk dunia dapat menggunakan siasat licik, menebarkan kabut beracun sehingga kedua saudara naga dan harimau itu mengalami kekalahan dengan cepat. Melihat keadaan itu mau tak mau Siauliong harus merubah lagi rencananya. Sejak saat ini naga dan harimau kedua iblis tua itu tentu akan berganti nama menjadi anak buah ayah bundaku Pocengin tertawa riang. Siauliong terbeliak tetapi ia pura-pura bertanya, tetapi menilik watak mereka, masakan mereka mau tunduk. Pocengin tertawa, tolol, biar mereka tak mau tetapi mereka pun terpaksa harus mau juga. Pilbuatan ayah yang disebut Pian Sing Isin, merubah watak, melenyapkan perasaan, akan membuat mereka lupa segala galanya. Tiba-tiba ia berhenti berkata. Rupanya menyadari kalau kelepasan umong. Dipandangnya anak muda itu tanpa berkata sepatah pun juga. Saat itu keadaan naga terkutuk dan harimau iblis makin pontang-panting. Mereka terus-menerus main mundur saja sehingga hampir terdesak keluar hutan. Melihat itu gelisahlah Siauliong. Jika menunggu sampai kedua suami istri iblis itu mendapat kemenangan, tentulah sukar baginya hendak meloloskan diri. Usaha untuk menyelidiki mawar putih tentu gagal. Segera ia berpaling ke arah Poceng In, katanya, alat perkakas rahasia dalam barisan tujuh maut itu, kiranya Nona tentu paham semua, bukan? Poceng In terbeliak, serunya, eh, perlu apa engkau menanyakan hal itu? Tak dapat disangsikan lagi kedua lociampu ayah bunda Nona itu tentu akan menang. Kita tak perlu menghawatirkan mereka. Maka inginlah kugunakan kesempatan saat ini. Untuk menambah pengalaman. Poceng In tertawa mengikik, Tolol, mengapa engkau begitu terburu nafsu? Kan besok masih banyak waktu. Engkau boleh melihat-lihat sepuas-puas mulah. Perlu apa harus sekarang? Tiba-tiba dari keempat iblis yang sedang bertempur itu terdengar suara erang tertahan. Menyusul terdengar getaran keras dari tubuh seseorang yang terhantam mencelat sampai satu tombak jauhnya. Tanpa berpaling melihatnya, Sio Leong sudah dapat menduga bahwa yang rubuh itu tentulah harimau iblis. Wajah pemuda itu makin menggelap, Ia mendesak Poceng In, Kalau aku ingin mi lihat-lihat sekarang, Apakah nona suka menemani? Poceng In memandang penuh tanya ke arah pemuda itu, Eh engkau ini mengapa tiba-tiba ia menyurut mundur. Dengan wajah gelisah, Serunya, Kalau mau kesanapun harus mendapat izin dari ayah bundaku dulu. Karena-karena Perkakas rahasia dalam barisan itu rumit dan pelik sekali. Bahkan aku sendiri pun ada beberapa tempat yang tak mengetahui kegunaannya. Saat itu pertempuran sudah mendekati penyelesaian. Harimau iblis kena terhantam lengannya oleh iblis penakluk dunia dan terlempar di tepi hutan, Tak ingat diri lagi sedangkan naga terkutuk walaupun masih dapat bertahan mati-matian tetapi saat itu sedang diserang dari muka belakang oleh kedua suami istri iblis. Paling banyak dalam tiga-empat jurus lagi, Dia tentu akan mengalami nasib serupa dengan harimau iblis tadi. Dalam detik-detik yang mendesak itu, Siauliong cepat bertindak. Ia mendengus lalu tiba-tiba mencengkeram lengan kiri poceng yang masih sakit tadi. Seraya berseru dingin. Sebagai pemilik lembah ini, Jika engkau tak tahu jelas akan perubahan barisan itu, Bukankah berarti engkau hendak membohongi orang saja? Walaupun hanya menggunakan seperlima bagian tenaganya, Tetapi karena yang dicengkeram Siauliong itu tepat pada bagian luka akibat bekas cengkeraman naga terkutuk tadi menjeritlah poceng-nin dengan amat kesakitan sekali. Siauliong kendorkan sedikit tekanannya sambil membentak, apakah sekarang mau meluluskan? Poceng-nin tegakkan tubuhnya yang meliup kesakitan tadi dan mendam perat geleram, Memang ku tahu engkau hanya berpura-pura suka kepadaku dari kedua matanya, turunlah. Beberapa titik air mata. Rupanya tindakan Siauliong itu benar-benar menyakitkan lengan dan hatinya. Melihat itu Siauliong hampir tak sampai hati. Namun terpaksa ia berkata menerangkan, karena keadaan terdesak. Terpaksaku harus membuat Nona menderita sedikit. Kelak di kemudian. Apa yang engkau maksudkan dengan keadaan terdesak itu kalau bukan karena enek kau hendak buru-buru mencari jejak Nona baju putih itu? Tiba-tiba ia tertawa rawan dan banting-banting kaki, serunya, baik, akan ku temani engkau kesana. Karena sudah berpengalaman, maka Siauliong tak mudah mempercayai mulut orang. Ia tetap mencekal dengan Nona itu sembari diajak berjalan bersama. OOO 0 DW 0 OU Manusia dalam tanah. Di luar hutan kabut amat tebal. Memandang ke belakang, hutan itu hilang lenyap di telan kabut tebal. Poceng intak menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Ia biarkan dirinya ditarik Siauliong adalah pemuda itu sendiri. Yang gelisah. Pikirnya, jika wanita itu nekat hendak mati bersama-sama, bukankah akan runyam akibatnya nanti? Ceng-in. Ceng-in sekonyong-konyong dari arah. Hutan terdengar Dewi Neraka berseru memanggil putrinya. Poceng-in tertegun dan berhenti. Katanya, ayah seorang berhati besi. Jika mengetahui kecuranganmu, walaupun ada aku di sampingmu, tetap gak akan menggerakkan alat rahasia dalam barisan tujuh maut. Siauliong tertawa hambar, jika tak masuk ke dalam sarang harimau, masakan mampu memperoleh anaknya. Dalam keadaan seperti sekarang, tak ada lain pilihan lagi. Poceng-inayunkan langkah lagi ujarnya, nona yang datang bersamamu itu tentulah benar-benar sudah menghilang. Karena ayah tentu tak bohong. Begitu pula setelah dilakukan penyelidikan ke dalam barisan tujuh maut dan lembah maut, tetap tak dapat menemukan jejak nona itu. Siauliong tak sabah, aku melakukan amal kemanusiaan tetapi terserah saja pada nasib. Tak dapat menemukannya, pun tak apalah. Bukankah kalian berdua baru? Poceng-inayunkan berkata. Sampai di situ. Siauliong cepat menukas, lebih baik jangan membuang waktu. Poceng-in menghela nafas panjang. Sambil menggulap peluh di mukanya ia segera berjalan. Bahkan kali ini jalannya lebih cepat. Siauliong tetap siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Tiba-tiba dalam selimut kabut tebal itu samar-samar tampak sebuah dinding batu menghadang di tengah jalan kiranya mereka sudah tiba di ujung tanah bengkah. Poceng-in berhenti di muka sebuah gua. Gua itu tingginya hampir 2 meter, mulut gua tertutup sarang labah-labah dan gerumbul semak. Jelas bukan gua yang kemarin Siauliong masuki. Setelah memeriksa beberapa saat, Poceng-in mengatakan salah jalan. Bukan ke situ tetapi seharusnya belok ke kiri, Siauliong tak dapat berbuat apa-apa kecuali mengikuti ona itu menuju ke sebelah kiri. Setelah melalui 3 buah gua, akhirnya Poceng-in berhenti lagi, disinilah. Hanya disini terdapat satu-satunya jalan keluar. Gua itu hanya 1,5 meter tingginya hingga orang harus menundukkan kepala kalau melangkah masuk. Tiba-tiba Poceng-in menampar ke arah gua itu. Dari samping mulut gua yang gelap, melesat keluar seorang lelaki tinggi besar menghunus pedang. Dia adalah salah seorang anggauta barisan lembah semi yang menunjukkan jalan pada rombong pantatamu kemarin. Saat itu wajahnya membesi. Tegak melintang di pintu gua dengan matah, tak berkesiap memandang Poceng-in dan Siauliong. Poceng-in menghala nafas pelahan lalu lambaikan tangan memanggil orang itu, kemarilah. Tetapi orang itu tetap tegak seperti patung dan tak menyaut. Kemarilah engkau. Tian Chun akan segera datang seru Poceng-in tertawa-tawar. Tian Chun adalah sebutan kehormatan bagi iblis penakluk dunia. Setiap anak buah lembah semi memanggil iblis penakluk dunia dengan sebutan Tian Chun. Orang itu terkesiap lalu maju menghampiri. Waktu tiba pada jarak satu meter di hadapan Poceng-in, sekonyong-konyong nona pemilik lembah semi itu ayunkan tangan kanannya, menghantam dada orang itu. Beluk tubuh penjaga gua yang tinggi besar itu, bagaikan layan-layang putus tali, melayang ke belakang dan mementur batu karang. Siauliong terkejut. Setitikpun ia tak mengira bahwa Poceng-in akan menghantam mati anak buahnya sendiri. Ia hendak menolong tetapi sudah terlambat. Orang itu pecah kepalanya. Benak berhamburan dan nyawanya melayang. Kata Poceng-in dengan napas agak terengah, apa boleh buat, tak ada lain jalan lagi. Kemudian memandang Siauliong, ia berkata pula, dia adalah anak buah ayah. Kecuali ayah, dia tak mau mendengar perintah dari siapa saja. Jika tak dilenyapkan, dia tentu akan menggerakkan perkakas rahasia sehingga kita berdua tentu mati. Tanpa menunggu tanggapan Siauliong, nona itu terus masuk ke dalam gua. Bermula memang sempit tetapi setelah melangkah setombak jauhnya, keadaannya makin lebar dan tinggi sehingga tak perlu berjalan dengan kepala menunduk. Kira-kira 20 tombak jauhnya, barulah mereka tiba di sebuah persimpangan tiga. Sejenak merenung, Poceng-in memilih jalan sebelah kanan. Tak lama mereka tiba di ujung jalan terdapat sebuah kamar batu. Tak ada perkakas apa-apa dalam kamar itu. Hanya pada dinding tengah, terdapat lima buah tombol dari baja. Poceng-in menghampiri lalu menekan salah sebuah tombol itu. Segera terdengar bunyi berderak-derak. Dinding bagian, tengah dan kanan kirinya pelahan-lahan berkisar dan tampaklah tiga buah pintu berjajar-jajar rapi. Siauliong memandang cermat. Pintu yang tengah lebar dan bersih. Di sebelah dalam samar-samar tampak penerangannya. Sedang pintu yang sebelah kanan, sempit kecil tetapi cukup dimasuki seseorang. Sedang pintu yang kiri, hanya semet tertingginya. Bagian dalam gelap dan lembab. Bau yang busuk menghambur keluar dari pintu itu, memuakan sekali. Sejenak berdiri merenung, Poceng-in segera masuk ke dalam pintu sebelah kanan, ialah pintu yang terkecil. Eh, apakah nona tak keliru karena curiga? Siauliong cepat menarik nona itu. Poceng-in tertawa dingin, Jika aku memang bermaksud mencelakaimu, tentu akanku bawamu masuk ke dalam pintu yang lain. Tiba-tiba nada suara nona itu berubah rawan-rawan gemas, tak apa untuk menemani engkau mati. Hanya dengan care itu barulah hatiku tenteram. Tetapi ah, sayang. Hatiku tetap tak sampai. Tanda petik. Seketika ngerilah hati Siauliong. Dengusnya dalam hati, Huh, wanita yang cabul ini ternyata bisa jatuh cinta mati-matian padaku. Pada lain saat Poceng-in segera menerobos ke dalam pintu kecil itu. Siauliong terkejut. Karena pintu amat sempit sekali maka ia terpaksa lepaskan cekalan pada tangan Poceng-in. Nona itu terus melangkah maju dengan cepat. Siauliong terkesiap. Diam-diam ia memaki dirinya mengapa begitu lengah. Bagaimana kalau nona itu menipunya agar dapat lolos? Buru-buru ia menyusul. Untunglah tak berani jauh, Lorong dalam gua itu mulai melebar Dan beberapa saat kemudian tibalah mereka di sebuah tanah yang luas. Di tengah tanah seluas lima tombak itu, Terdapat sebuah pintu batu yang kecil. Tiba-tiba Poceng-in berputar tubuh Dan tertawa mengikik semelari angsurkan lengan kirinya ke arah Siauliong. Peganglah lagi erat-erat. Supaya jangan sampai aku dapat lari atau menggerakkan perkakas rahasia di sini. Siauliong tersipu-sipu malu dan menolak. Sudah cukupku suruh nona menderita tadi. Hal itu pun karena terpaksa juga. Poceng-in pun menarik pulang tangannya lalu menunjuk pada pintu batu itu. Melalui pintu itu berjalan tahun 2010an tombak, Sudah keluar dari barisan tujuh maut, Masuk ke dalam lembah maut. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, Sekalipun dalam lembah maut itu tiada dipasang perkakas rahasia, Tetapi lembah itu merupakan tempat berbahaya sekali. Sekali masuk tak mungkin orang mampu keluar lagi. Siauliong diam saja. Sudah hampir setengah hari ia mengikuti nona itu menerobos keluar dari barisan tujuh maut, Tetapi yang dilaluinya selama itu hanyalah lorong gua saja. Dan lagi perjalanan itu mengalami berpuluh-puluh tikungan yang berbelok-belok. Selama itu ia tak berjumpa dengan seseorang pun juga. Setelah meragu sebentar, Poceng-in tiba-tiba ulurkan tangan menekan batu marmar hijau yang menonjol di tepi pintu. Pintu berdrak-drak berkisar. Begitu terbuka separoh bagian, Poceng-in terus menarik tangan Siauliong diajak menerobos masuk. Heran Siauliong dibuatnya mengapa Poceng-in begitu tergopoh-gopoh sekali. Tetapi ia duga tentu ada sebabnya. Ia diam saja dan hanya mengikuti di belakang si nona. Terowongan dalam pintu itu lurus memujur ke muka. Tak berapa jauh dari pintu, terdapat sebuah kamar yang melekuk masuk. Siauliong hanya memperhatikan untuk mengikuti di belakang Poceng-in. Ia tak sempat memperhatikan apa yang berada dalam kamar itu. Kira-kira lari sejauh dua tombak dari kamar itu, terdengarlah suara orang berteriak, kembali. Suara itu amat lemah sekali seperti dilontarkan dari mulut seseorang yang tengah meregang jiwa. Tetapi sekalipun begitu, nadanya memiliki perbawah yang amat kuat. Seketika Poceng-in tampak menggigil dan seperti anak kecil, ia menurut untuk berhenti. Dengan menghela nafas, nona itu berseru, Jong Leng Lojin. Siauliong tak tahu siapakah Jong Leng Lojin itu. Tetapi dari nada suaranya tadi, dapatlah ia menduga orang itu tentu seorang tua yang sakit parah. Seketika timbulah rasa herannya. Mengapa dalam ruang gua di bawah tanah yang tak pernah diinjak manusia, terdapat seorang manusia, seorang tua yang sakit? Dan apapula sebabnya, Poceng-in begitu takut sekali kepada orang itu. Berkata Poceng-in dengan setengah berbisik, orang tua itu menjaga di jalan tembusan lembah maut sini. Selamanya, ia terus tidur. Setiap setengah bulan baru terjaga sekali. Ah, mengapa hari ini kebetulan dia sedang bangun? Siauliong pun berputar tubuh. Dilihatnya bagian dinding gua yang cekung ke dalam itu merupakan sebuah kamar. Tetapi orang yang berteriak tadi tak muncul sehingga tak dapat diketahui bagaimana perwujudannya. Siauliong ingin lekas keluar dari lembah maut untuk mencari mawar putih dan lain-lain tokoh yang belum ketahuan jejaknya itu. Serunya, tak perlu menghiraukannya, aku hendak lekas-lekas. Tidak bisa wajah Poceng-in berubah tegang kemudian berkata dengan bisik-bisik, kecuali engkau tak ingin hidup. Habis berkata ia terus melangkah ke dalam ruang itu. Siauliong tertegun tetapi terpaksa ia mengikuti juga. Bukan kepalang kejutnya ketika masuk ke dalam ruangan itu. Di tengah ruangan duduk seorang tua yang kurus kering seperti tinggal tulang terbungkus kulit saja. Rambutnya panjang kusut masai menutup deh. Orang itu tengah duduk bersilah. Yang luar biasa adalah sepasang matanya yang berkilat-kilat tajam sekali. Poceng-in dan Siauliong bergani-gani di tatapnya. Entah berapa umurnya tetapi yang jelas dia seorang yang sudah lanjut sekali umurnya. Dia hanya mengenakan baju tipis dan tidak bersepatu. Sepintas tak ubah seperti sesosok mayat hidup yang menyeramkan. Maju sedikit kemari seru orang tua kurus itu dengan ada gemetar. Poceng-in memberi isyarat ekor metu kepada Siauliong lalu melangkah maju tiga langkah ke muka. Diam-diam Siauliong menimang. Kecuali sepasang matanya yang masih memancarkan sinar, orang aneh itu sudah tak ubah seperti orang mati. Tetapi mengapa masih begitu rengis? Sikap orang tua itu mengurangkan rasa kasihan Siauliong kepadanya. Setelah mengawasi Poceng-in beberapa saat, orang itu tertawa ketolol-tololan, He, aku kenal padamu lalu ia menuding Siauliong, serunya, kemarilah engkau. Saat itu barulah Siauliong menyadari bahwa orang tua itu seorang gila. Ia segera melangkah maju dan memberi hormat karena ada urusan penting, maaf aku tak dapat. Lama-lama di sini. Dan lagi saat ini aku sendiri masih dalam. Bahaya sehingga tak dapat menolong lociampuwa. Berulang kali Poceng-in mengisar tubuh memberi isyarat metuk kepada Siauliong. Nona itu gelisah sekali tampaknya. Tetapi Siauliong tak mengerti apa sebab Nona pemilik lembah sedemikian ketakutan terhadap orang tua gila itu. Setelah memandang lekat-lekat pada Siauliong tiba-tiba orang tua itu ayunkan tangannya mencengkeram ke muka. Gerakannya lamban tiada bertenaga. Siauliong mengira kalau memang begitu kebiasaan orang gila, suka menggerak-gerakan tangan dan kaki sekehendak hatinya. Apalagi gerak mencengkeram itu sama sekali tak mengeluarkan suara dan ditujukan tempat kosong. Tetapi alangkah kejut Siauliong ketika tahu-tahu ia rasakan tubuhnya seperti tersedot oleh segelombang tenaga yang amat dasyat. Tak sempat lagi ia hendak melawan dan di luar kehendaknya, tubuhnya meluncur maju ke hadapan orang tua aneh itu. Siauliong gelagapan seperti orang disiram air dingin. Dipandangnya orang tua itu. Ah, benar-benar seorang tengkorak hidup. Tetapi mengapa orang tua itu memiliki ilmu tenaga yang sedemikian saktinya? Apakah dia pandai ilmu sihir? Tetapi Siauliong tak sempat lagi membuat penilaian karena saat itu si orang tua kurus tertawa mengikik. Budak, he, engkau takut padaku atau tidak? Merahlah muka Siauliong. Ia menundukan kepala tak menjawab. Ia sudah menerima saluran tenaga sakti dari pendekar laknat sudah pula mendapat pelajaran ilmu pukulan Thais yang ciang dari pengemis tengkorak ketua Kepang, makan buah imbiang som dan minum darah binyawak purba dari pusar bumi. Dalam dunia persilatan kepandainya dapatlah digolong dalam tingkatan jago kelas 1. Tetapi setitik pun tak pernah ia mengira bahwa gerak cengkeraman ke udara dari orang tua yang dianggap gelah itu telah membuatnya tak berdaya sama sekali. Hal itu membuatnya terlongong-longong kecewa dan putus asa. Aku muncul di dunia persilatan sebagai pendekar laknat. Tetapi ternyata kepandainanku masih begini tak berguna. Hanya akan mencemarkan nama baik pendekar laknat saja pikirnya. Budak, engkau takut kepadaku atau tidak kembali orang tua aneh itu berseru. Sudah tentu takut, buru-buru pochengin mewakili untuk menjawab, siapa orang di dunia yang tak gemetar mendengar nama Jong Leng Lojin? Siapa suruh engkau usil mulut bentak orang tua aneh yang bernama Jong Leng Lojin seraya tamparkan tangannya? Uh! Pochengin terlempar 2-3 meter ke belakang. Nona itu terpaksa merangkak bangun. Jong Leng Lojin terbahak-bahak dan mementak Xiao Leong lagi, Hai, budak! Lekas bilang, engkau takut kepadaku atau tidak? Sikap dan tingkah laku Jong Leng Lojin yang bengis itu menimbulkan kemarahan Xiao Leong, anak muda itu tengah dahkan kepala dan tertawa keras, Aku merasa kasihan kepadamu. Jong Leng Lojin deliki matuk kepada Xiao Leong. Tiba-tiba sinar matanya padam dan ia pun menghela nafas, Budak, engkau benar, aku, aku memang mengenaskan sekali. Pochengin terbeliat. Ia tak duga kalau Jong Leng Lojin dapat berubah sedemikian merawankan. Ya sesungguhnya tak perlulah engkau takut kepadaku. Tiba-tiba Jong Leng Lojin berbangkit. Tering, tering terdengar bunyi bergemerincingan yang nyaring melengking memekak telinga. Dan terkejutlah Xiao Leong. Ternyata bunyi bergemerincing itu berasal dari dua utas rantai baja yang diikatkan pada lutut kaki orang aneh itu. Rantai masuk ke dalam tulang lutut dan tembus keluar, dimasukkan ke dalam lubang tanah. Karena sudah bertahun-tahun rantai itu masuk ke dalam tulang maka sudah seolah-olah menjadi satu dengan daging. Ngeri, benar-benar suatu siksaan yang menegakkan bulu Roma. Xiao Leong bergidik juga. Dengan geram ia memandang pada Pochengin. Tetapi nona itu cepat-cepat memalingkan muka ke samping tak berani menghadapi pandang mat menuntut dari pemuda itu. Kini Xiao Leong cepat dapat menduga bahwa tentulah iblis penakluk dunia dan Dewi Nerakalah yang mengikat orang itu. Tetapi ia pun merasa heran mengapa Jong Leng Lojin yang memiliki kepandaian begitu sakti, tak mampu memutuskan rantai yang hanya sebesar jempol tangan saja? Dan mengapa orang tua sakti itu sampai dapat dirantai oleh suami istri iblis? Mengapa lociampu rela dirantai di sini? Segera ia bertanya. Mete Jong Leng Lojin berkeliar sejenak lalu menyahut, S. Apa bilang? Dengan kesaktian yang lociampu memiliki, masakan tak mampu memutus rantai yang hanya sejempol tangan besarnya itu tanyanya pula. Jong Leng Lojin gelengkan kepala, rantai ini terbuat dari baja murni. Merupakan logam yang paling lemas tetapi ulet sekali. Tak mungkin ku dapat memutuskannya kecuali engkau bisa mendapatkan semacam obat untukku. S. Yao Leng menghela nafas. Dia sendiri masih dalam bahaya. Entah dapat selamat entah tidak. Bagaimana ia dapat mencarikan obat untuk orang tua itu? Sekalipun aku senang sekali membantu lociampuwa, tetapi pasti hanya akan mengecewakan harapan lociampuwa saja. Karena aku benar-benar tak mempunyai kemampuan begitu besar. Jong Leng Lojin tampak kecewa. Tiba-tiba ia berkata kepada Xiao Leong, Takanku suruh engkau mencari obat itu dengan sia-sia. Akanku berimu sebuah hadiah. Xiao Leong tertawa-tawar, Bukan aku menginginkan hadiah lociampuwa, tetapi pada saat dan tempat seperti sekarang ini, tenagaku benar-benar tak mencapai. Kecuali ia berhenti. Sejenak lalu, kecuali aku mempunyai peta dari barisan tujuh maut. Jong Leng Lojin bertepuk tangan, Tepat sekali permintaanmu itu, Budak. Barisan tujuh maut itu memang aku yang menciptakan. Dan justru peta barisan itulah yang hendakku berikan kepadamu. Girang Xiao Leong bukan buatan. Bergegasia bertanya, Apakah ucapan lociampuwa itu sungguh-sungguh? Jong Leng Lojin mendengu selalu mengambil sebuah lipatan kain warna kuning yang sudah kumal, diberikan kepada Xiao Leong, Ambilah. Dan serentak ia pun mengeluarkan selembar bungkusan kain sebesir jari tangan, Katanya, Resep. Jangan lupa, Paling lama sebulan, Engkau harus mengantarkan obat itu kemari. Xiao Leong buru-buru menyambuti dan menyimpannya baik-baik dalam baju, Harap lociampuwa jangan khawatir. Tentu akan kulaksanakan sebaik-baiknya. Orang tua kurus itu pejamkan mata. Dari kedua lekuk pipinya yang cekung tinggal tulang itu, Tampak menampil senyum gembira. Xiao Leong pun segera ayunkan langkah pelahan-lahan keluar dari ruang itu. Po Cheng In tetap mengikuti di belakangnya. Beberapa saat kemudian Nona itu menarik tangan Xiao Leong, Karena sudah mempunyai peta dari Jong Leng Lojin, Kiranya engkau tentu tak memerlukan bantuanku lagi sebagai penunjuk jalan. Xiao Leong berhenti memandangnya sejenak katanya, Jika Nona hendak pulang, silahkan. Hanya ku harap janganlah Nona memberitahu urusanku ini kepada ayah bunda Nona. Xiao Leong berhenti sejenak lalu tertawa, Dengan care apapun juga sesungguhnya aku harus mengaturkan terima kasih kepada Nona. Tak perlu, sahup po Cheng In rawan. Dengan menahan haru air matanya yang hendak mengucur, Ia berkata dengan sekat, Ada sebuah hal yang harus ku beritahukan kepadamu. Xiao Leong mengangguk, silahkan. Memang sebelumnya aku sudah merasa, Tak mungkin engkau menaruh cinta sesungguhnya kepadaku. Oleh karena itu ia berhenti untuk menenangkan diri lalu dengan nada. Gemetar ia berkata pula, Ku berimu minum racun Jong Tok. Xiao Leong seperti disam berpetir kejutnya, Perempuan siluman, Engkau teriaknya marah. Tetapi po Cheng In tenang-tenang saja menyahut, Sekarang terserah saja engkau hendak mengapakan diriku. Tetapi ku katakan, Percuma saja. Karena racun Jong Tok itu tiada obatnya lagi. Tetapi jika engkau ingin hidup, Masih ada. Sebuah jalan kata wanita itu pula. Bagaimana? Menjadi suami istri dengan aku sahut po Cheng In. Tenang sekali. Hati Xiao Leong seperti disayat sembilu. Geram, Dan marah sekali sehingga untuk beberapa saat ia termangu-mangu seperti patung. Tiba-tiba po Cheng In meramkan matu dan berkata dengan rawan, Aku sendiri pun minum racun itu. Dengan begitu kita menjadi dua nyawa satu badan. Hidup sama hidup, Mati ikut mati. Xiao Leong terpaku. Sekonyong-konyong ia mengerung sekeras-kerasnya, Perempuan si Luman, Serahkan nyawamu lebih dulu. Dengan pukulan Tai Lo Kim Kong, Xiao Leong hantamkan tangan kanannya ke dada po Cheng In. Tetapi wanita itu tenang sekali sikapnya. Tidak mau menangkis, Pun tak mau menghindar. Bahkan pejamkan kedua mati sambil menyungging senyum. Seolah-olah menghadapi kematian seperti hendak pulang ke rumah. Pada saat tinju hendak tiba di dada, Entah bagaimana, Tiba-tiba Xiao Leong menariknya kembali. Pukulah. Jika tak mau memperistiri aku, Bunuh sajalah po Cheng In menentang. Dada Xiao Leong serasa meledak. Ia memakinya, Perempuan si Luman, Engkau perempuan iblis yang buta. Po Cheng In menatapnya, Mendadak ia tertawa nyaring macam orang utan meraung-raung, Nadanya. Dengan mahluk macam apa saja engkau hendak mempersamakan diriku, Si Luman perempuan atau iblis perempuan pokok nasib hidupmu sudah ditentukan tak. Dapat berpisah dengan diriku. Wanita pemilik lembah itu berhenti sejenak, Menghela nafas lalu melanjutkan kata-katanya, Jika engkau membunuh aku, Engkau pun takkan dapat hidup lebih lama dari tiga hari. Begitu racun Jong Tok itu bekerja, Sekalipun dewa tak mungkin dapat menolongmu. Jong Tok adalah ramuan racun dari segala jenis binatang berbisa. Xiao Leong menggemeretakan gigi. Namun tak dapat berbuat apa-apa. Ia percaya perempuan itu tentu tak bohong. Dengan minum racun Jong Tok yang ganas, Setiap saat jiwanya dapat diputuskan menurut kekehendak perempuan itu. Xiao Leong menghela nafas dalam. Dia tak takut mati. Hanya tugas yang dibebankan pada dirinya masih banyak yang belum selesai. Jika mati di tangan perempuan siluman itu bukanlah suatu kematian yang teramat siasya. Teringat ia akan kematian ayahnya di tangan Toh Hun Ki ibunya yang sedang menghidap sakit di seberang lautan, Gurunya Kong Sun Sinto yang telah merawatnya belasan tahun, Pendekar Laknat yang telah memberi saluran tenaga dalam kepadanya serta pengemis tengkorak yang telah menurunkan ilmu pukulan Tai Siang Chiang. Mereka masing-masing menumpahkan harapannya kepada dirinya. Walaupun permintaan mereka itu berlainan satu sama lain, tetapi ia merasa telah menerima budi mereka. Budi yang wajib ia balas dengan jiwa raga. Jika ia sampai mati di lembah situ, bukankah ia akan mengecewakan harapan mereka? Dan juga masih ada Tiao Bokun serta Mawar Putih Ah. Teringat akan kesemuanya itu, hatinya amat pilu sekali. Bahkan timbul juga perasaan tak puas atas keadilan yang maha kuasa, mengapa menggariskan suratan nasibnya dalam keadaan yang sedemikian rumit. Diam-diam Po Cheng Nen melirik ke arahnya lalu tertawa pelahan, sesungguhnya engkau tak perlu bersedih begitu rupa. Apakah kerugianmu mengambil aku sebagai istri? Bukankah tak lama lagi ayahku bakal menjadi pemimpin dunia persilatan? Pada saat itu, di kolong dunia ini, tutup mulutmu bentak siow liong. Po Cheng Nen mendengus, hektometer, dalam hal apakah aku tak dapat dibandingkan dengan budak perempuan baju putih itu? Mengapa hatimu begitu kemati-matian terpikat padanya? Budak perempuan hina itu kemungkinan sudah mati. Memang Po Cheng Nen berani mengatakan begitu karena ada kenyataannya. Walaupun umurnya sudah tahun 1940-an tahun, tetapi wajahnya masih berseri secantik gadis-gadis remaja. Terutama sepasang-sepasang metu dan bibirnya, benar-benar mengandung daya tarik yang hebat. Tak kalah menariknya dengan wajah mawar putih maupun tiaw bokun. Tetapi siow liong tetap muak terhadap perempuan itu. Ingin dia menghantamnya hancur lebur. Dengan menahan kegeraman, ia paksakan menegur, berapa lamakah racun itu akan bekerja? Sambil memandang pemuda itu, Po Cheng Nen menjawab, hal itu tergantung padamu sendiri setiap saat dapat bekerja. Mungkin seumur hidup racun takkan bekerja. Syaratnya asal engkau memperistiri aku, tentu selamat selama-lamanya. Siow liong tertawa dingin, hapus saja impianmu itu Po Cheng Nen menghela nafas, terserah saja padamu lah. Karena hal itu memang tak dapat dipaksakan. Dengan tajam ia melirik anak muda itu lalu berkata pula, Begini sajalah engkau tak sudi mengambil istri aku, tetapi pun jangan dengan budak baju putih itu. Paling tidak, takkan bersatu seumur hidup. Habis berkata ia tertawa keras. Tetapi nadanya mengandung rintihan hati yang putus asa. Siow liong menghela nafas. Benar-benar ia tak dapat berbuat apa-apa terhadap wanita yang sudah diamuk dendam asmara itu. Puas tertawa, Po Cheng Nen berseru dengan terengah-engah, apa yang tak dapatku peroleh. Lain orang pun jangan harap bisa mendapatkannya, lekas, lekaslah bunuh aku. Bunuhlah. Dengan kalap ia menyongsong siow liong serayah teriak-teriak kalau engkau tak mau membunuhku, tak apalah. Aku dapat bunuh diri sendiri. Tetapi kalau aku mati, engkau pun hanya dapat hidup tiga hari lagi. Pergilah silahkan kalau mau pergi. Entah bagaimana mendadak siow liong kasihan juga. Lepas bagaimana peribadi wanita itu tetapi yang nyata ia begitu mencintainya kemati-matian. Kalau tidak masakan dia sampai dekat makan racun ganas berdua supaya dapat sehidup semati dengannya. Segera siow liong mencengkeram bahu po Cheng Nen dan menguncang-guncangkannya, nona, nona. Po Cheng Nen agak tenang, sambil mengangkat muka ia bertanya, bagaimana? Apakah engkau sudah menyadari? Siow liong tertawa masam, aku tak dapat membohongi engkau. Tetapi memang benar-benar aku tak dapat memperistri engkau, hanya. Tak perlu mengatakan tukas po Cheng Nen. Hanya aku dapat meluluskan, untuk mati bersama-sama engkau kata siow liong tanpa peduli. Engkau meluluskan atau tidak, tetap sama saja. Racun jong to itu tiada obatnya. Siow liong mengangguk, ku tahu hanya saja marilah kita. Cari tempat yang bagus untuk membuat liang dan mati dalam satu lubang kubur. Po Cheng Nen tertawa rawan. Itulah liang kubur mati bersama hidup berbeda di tatapnya siow liong. Tanyanya, apakah engkau benar-benar sudah memutuskan begitu? Siow liong mengangguk, sekali sudah memutuskan, tak nanti aku menyesal. Tetapi engkau harus meluluskan sebuah hal dulu. Katakanlah, dalam waktu setahun lamanya, harap engkau jangan membuat racun jong tog itu bekerja dulu dan jangan bertanya apa yang akan ku lakukan. Apapun juga tindakanku, jangan sekali-kali engkau turut campur titik. Po Cheng Nen menolak, tidak. Bagaimana kalau engkau mencari budak baju putih dan bercumbu-cumbuan dengannya? Siow liong banting-banting kaki menghela nafas jengkel, percaya atau lidah, terserah. Tetapi aku tak punya hati apa-apa terhadap nona itu. Dan lagi aku masih mempunyai tugas berat yang belum kuselesaikan. Mana aku mau menyeleweng untuk bermain cinta? Setelah merenung beberapa jenak, Po Cheng Nen menyatakan setuju. Siow liong menghela nafas panjang, katanya, kalau begitu pada nanti hari raya musim rontok tahun depan, harap engkau menunggu aku di puncak sin lihang gunung busan. Po Cheng Nen tertegun, lembah semi mempunyai alam musim semi sepanjang tahun, benar-benar merupakan tempat peristirahatan selama-lamanya yang bagus. Mengapa harus menuju ke gunung busan? Tetapi siow liong berkeras, hal itu termasuk salah satu syarat perjanjian. Kalau tak setuju, katakan sekarang juga. Po Cheng Nen tak dapat berbuat apa-apa kecuali menyetujui juga, baiklah, akan kutunggu engkau di puncak sin lihang pada nanti pertengahan musim rontok. Jika engkau tak datang jangan salahkan aku berhati ganas terpaksa akanku. Buatmu supaya mati secara pelahan-lahan dengan tubuh membusuk. Siow liong paksakan tertawa, aku bukan orang yang suka ingkar janji. Asal engkau benar-benar melaksanakan perjanjian setahun itu, aku pasti datang. Tiba-tiba Po Cheng Nen menatap pemuda itu dengan mesra, ujarnya, mungkin tak lama lagi aku akan ke sin lihang. Lebih dulu hendakku bangun makam itu seindah-edahnya agar kelak hatimu puas. Berhenti sebentar, ia melanjutkan kata-katanya lagi, kita dapat tinggal di sana, mengasingkan diri dari keramaian dunia. Tetapi kalau niatmu tetap tak berubah, kita pun dapat mati berkubur di makam itu. Siow liong tertawa masam, terserah. Tetapi menurut pendapatku, baiklah makam itu jangan diberi payon. Biarkan saja terbuka. Memang lebih baik kalau engkau dapat secepatnya membangun makam itu ke sana. Po Cheng Nen dam beberapa saat. Kemudian ia mengangkat muka memandang siow liong. Tiba-tiba ia mengambil sebuah botol kecil dari batu kemala lalu diserahkan kepada siow liong. Obat ini untukmu. Sekeluarnya dari lembah mungkin ada gunanya berputar tubuh, ia terus lari menyusuri lorong. Terowongan yang panjang. Siow liong tegak mematung sambil mencekal botol obat itu. Dia seperti tersadar dari mimpi buruk. Ia merasa seperti habis keluar dari neraka. Hatinya segelap terowongan di bawah tanah yang baru saja disusurinya tadi. Kini nasirnya sudah ditentukan. Ia bakal hanya dapat hidup selama satu tahun saja. Dalam waktu setahun itu, ia harus sudah dapat menyelesaikan budi dan dendam. Mengajak Mawar Putih menemui ibunya di seberang laut. Kemudian pada musim rontok tahun muka, harus mewakili pendekar laknat memenuhi tantangan di gunung busan. Dan terakhir baru menunaikan perjanjiannya dengan Po Cheng Nen. Tiba-tiba saja pada saat itu ia merasa bahwa tempo amat berharga sekali. Tak boleh ia mensiasiakan setiap detik pun juga. Maka segera ia menyimpan botol obat lalu mengeluarkan peta pemberian Jong Leng Lo Jin. Peta itu ternyata dibuat dengan cermat tetapi amat jelas sekali. Ditambah dengan kecerdasan otaknya, setelah meneliti beberapa saat, Xiao Leng segera dapat mengingat semua jalan tembusan serta tembusannya. Ujung dari jalan tembusan yang terbentang di hadapannya saat itu, merupakan sebuah dinding batu. Menurut petunjuk dalam peta, Xiao Leng dapat menemukan sebuah tombol pembuka pintu. Sekali tekan, pintu batu itu pun segera terbuka. Ternyata di luar pintu itu adalah daerah lembah maut. Segera ia melangkah keluar. Sambil berjalan ia merangkai rencana. Lebih dulu ia hendak mencari Mawar Putih, kemudian mencari Toh Ngu Nki serta keempat Solo, membunuh mereka. Lalu mengambil batang kepala mereka untuk diserahkan kepada Mawar Putih. Rencana kedua, ia akan menuju ke kota Shok Chiu mencari Tiao Bok Kun, sekalian membelikan obat untuk Jong Leng Lo Jin. Setelah itu akan masuk ke dalam lembah semi lagi. Menyerahkan obat kepada Jong Leng Lo Jin lalu membunuh Soh Beng Kis untuk membalaskan dendam kematian pendekar laknat. Tiba-tiba terdengar seekor burung gagak terbang di atas kepalanya seraya berbunyi nyaring. Sio Leong terkejut. Saat itu sudah menjelang maghrib. Suasana dalam lembah maut makin menyeramkan. Sio Leong mempertinggi kewaspadaannya, siap menghadapi setiap kemungkinan. Sekonyong-konyong dari balik beberapa gunduk batu yang berserak-serak kira-kira lima tombak jauhnya di sebelah muka, melurcur seuntai sinar berkilat kemilau menyamar ke arah burung gagak itu. Dan serempak pun terdengar suara bentakan yang nyaring seperti memecah angkasa. Binatang, engkau berani jual lagak di hadapanku.